Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE, KOMEN dan SHARE, KOMEN dan SHARE. Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE, KOMEN dan SHARE. Nah itu juga terjadi online, karena ada orang A kesel sama orang B. Tapi yang sering terjadi adalah keroyokan gitu, orang A ini ngajak 6 juta orang, si B nya kena. Nah kita tuh harus bisa mengurangi hate speech untuk mengurangi momen-momen seperti ini di online. Sebuah tempat yang bebas untuk berpendapat, bebas untuk berkreasi. Karena mereka jadi head to head dengan film yang berbeda kan gitu. Suara satu dari masing-masing kategori gitu maksudnya, ya udah the best dari kompetisi ini gitu. Dia udah jadi puncak. Para finalis ini terutama bisa menangkap pesan yang diinginkan sesuai dengan brief yang diberikan. Jadi senang ngeliat variasi genre yang ditampilkan. We want to know and we want to see more of your words. 5, 4, 3, 2, 1... Ini dia pengumuman pemenang festival film pendek S.O.S. 2023. Pemenang best of the best festival film pendek S.O.S. 2023 adalah... Delight! Delight! Alhamdulillah rezekinya Delight mendapatkan dua penghargaan sekaligus yaitu gold winner dan best of the best. Ya rasanya sih kayak mimpi dan tidak ingin memori ini ter-delight di kemudian hari. Karena film itu adalah ide dan gagasan bukan tentang alat apa yang kamu gunakan. Karya-karyanya temanya kuat ya. Intinya adalah mereka ingin menyampaikan pesan bahwa lebih baik kreatif daripada head speech, daripada bully, bermain medsos itu perlu hati-hati dan bijaksana.